Perkelahian yang terjadi dini hari Jumat, 18 Agustus 2023, menimbulkan kesan mencekam di Jalan Air Dok, Kel, Sungai Selan, Bangka Tengah. Mariani saksi dari perkelahian antar kelompok tersebut menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pada saat ia sedang beristirahat ia terbangun akan sorak ramai suara orang di depan rumahnya. Wanita tersebut melihat Enda sedang berlari ke arah jembatan Air Dok karena dikejar tiga orang yang membawa kayu. Lalu Enda yang sedang dikejar berlari ke salah satu teras rumah warga yang berada di depan rumah Mariani. Saat itu ketiga orang tersebut menghajar Enda di teras tersebut. Melihat Enda yang sudah tidak mampu melawan, dua orang dari pengeroyokan lelaki tersebut pergi ke arah jembatan. Enda yang pada saat itu hanya berdual dengan satu orang lainnya. Sempat melakukan perlawanan dan membuat mereka jatuh ke dalam selokan yang ada di depan rumah itu. Pada saat itu Wero, suami dari Mariani keluar untuk melerai perkelahian tersebut. Namun tidak lama Wero melerai, dua orang yang pergi kembali dengan membawa samurai yang dia serat di asfal jalan. Karena mendapat ancaman dari orang Wero suami dari Mariani kembali masuk ke dalam rumah. Melihat tidak ada orang yang mengganggu ketika melihat Enda yang sedang naik ke jalan. Istri dari Wero tersebut melihat Enda ditebas menggunakan pedang berulang kali sampai dan membuat Enda berlumuran darah. Menyaksikan ketiga pelaku pergi meninggalkan Enda yang tidak berdaya. Barulah Mariani dan suaminya keluar untuk membantu lelaki tersebut. Saat itu keadaan korban dalam keadaan masih hidup dan sempat dibawa oleh keluarga ke puskesmas terdekat. Namun nyawa korban tidak terselamatkan. Enda mengembuskan napas terakhirnya sekira pukul 5 WIB dan dimakamkan pagi tadi di Kelurahan Sungai Selan. Kayaknya dia bekejar-kejar orang ini. Bekejar-kejaran? Iya, kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Jadi tapi waktu di sini itu dia tuh tangan kosong semua, Bu? Cuma bawa kayu? Cuma bawa kayu ya di sini. Ngajar Enda itu. Ngajar Enda itu. Terus orang rumah kami turun itu langsung yang saat itu lari. Aku sangka sudah nak berhenti kan. Tahu-tahu langsung ambil Samurai. Langsung ambil Samurai di situ? Tahu dimana ngambil Samurai itu? Karena sebentarnya dari situ langsung ada lagi bawa Samurai itu. Langsung itu ya? Tahu kak. Kalau memang sudah disimpan di Samurai-nya. Karena posisinya kan. Kalau tidak salah apa kakaknya, adiknya yang luka duluan. Oh. Udah ada yang luka duluan? Ini hajar orang. Cuma tidak tahu siapa yang hajarnya itu. Apa Enda ini. Tapi kata orang sih. Bukan Enda ini yang hajar adiknya orang itu. Malam-malam. Samar-samar. Iya. Sangat jelas. Iya. Sangat jelas. Tapi kalau kita sih jelasnya di tengok dibantai di sini. Iya. Jelas tadi. Pertama pakai kayu ya bu. Terang. Pertama itu pakai kayu artinya. Pertama itu kayu. Terus orang rumah curung ngeleraikan. Langsung lari. Aku sangka sudah nak berhenti kan. Iya. Tahu ngambil Samurai. Samurai bu. Samurainya satu-satu atau orang? Pegang-pegang semua. Satu yang bawa Samurai itu langsung membacok dari belakang. Ibaratnya tunggu orang rumah. Orang rumah ini. Kalau di situ daerahnya mungkin ada seember lah. Seember. Kepala ini sudah melekotan. Itu hancur. Jadi bu tidak ada ini bu. Tidak ada orang yang berani keluar waktu selalu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang berani keluar. Cuma yang keluar suami saya lah yang keluar situ. Tidak ada orang yang berani keluar waktu selalu. 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 Terima kasih.